Pertama, bagaimana ketika Jokowi sampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak, sangat keras publik mengkritisi statement Jokowi itu. Ditambah, pasca keluarnya statement yang disampaikan oleh Jokowi, kan banyak akademisi, perguruan tinggi, guru besar yang menyampaikan keprihatinan terhadap Pesta Demokrasi di Pemilu 2024. Jadi nggak heran mungkin, jangan-jangan ya statement yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan berkampanye, itu bagian dari untuk menenangkan publik, karena memang publik sudah bersikap mengkritisi gitu ya, mengkritik bagaimana Jokowi belakangan ya, rasanya menunjukkan ketidaknetralan dalam konteks penyelenggaraan tahapan pemilu. Jadi itu satu rangkaian kalau kami lihat, Mas. Jadi nggak bisa terpisahkan. Di dalam tanda kutip, Presiden sadar lah ya, kalau istilahnya bala-bala sepak bola, dia sempat kelakutan glunder gitu ya, Mas? Ya tentu pasti sadar betul, kalau tidak sadar nggak mungkin dia sampai nge-print pasal sebesar itu dan disampaikan ke media gitu ya.